Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Angra Putri Tania Dan kali ini saya akan membahas tentang Doa mustajab Untuk membuka mata batin Dan doa untuk bisa Berbicara dengan binatang Angin dan sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Angra Putri Tania Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Youtube Guru Official 86 Terima kasih Sebelumnya saya pernah membahas tentang Cara membuka hijab batin itu seperti apa ya Tetapi karena memang sahabat IMP Banyak sekali yang bertanya Di sini saya jelaskan Bahwa untuk membuka hijab batin itu Semua orang bisa Asalkan kitanya mau Untuk belajar Karena kalau misalkan kita belajarnya Sungguh-sungguh jelas pasti akan tercapai Keinginan kita Nah, untuk tata cara Yang ingin membuka hijab batin Secara instan atau cepat Cara yang pertama Kita harus bisa Membuang sifat seuzon Yang kedua Kita harus selalu Suci Suci itu adalah Jangan lepas wudu ya Yang ketiga Kita harus bisa Rutin mengamalkan Untuk yang dasar aja dulu Rutin mengamalkan surat al-fatihah Minimal sehari itu 41 kali Setiap pada sholat 5 waktu Maksimalnya Bagusnya di pada tahajud Mengamalkan 1000 kali surat al-fatihah Dan itu dilakukan selama 41 hari berturut-turut Setelah kita melakukan amalan tersebut Selama 41 hari Itu akan instan Bisa melihat Makhluk halus Yang disebut dengan Yang takasat mata Dari mulai golongan Jin muslim Jin kapir Dan juga hantu jadian itu Akan terlihat Nah Dengan cara seperti itu Itu yang lebih simpel dan mudah Kalau menurut saya Karena dengan kita rutin mengamalkan surat al-fatihah Khusus untuk membuka hijab batin Itu tercantum di dalam kitab Ihsanul goib Ihsanul goib itu Semua orang bisa mempelajarinya Asalkan Tiga cara yang tadi saya sebutkan Itu harus dilakukan Nah disini Untuk tingkatan atas Atau bisa dikatakan Untuk tingkatan Yang paling Bagus Untuk bisa membuka hijab batin itu Adalah dengan tata cara Berpuasa mutih Atau sering berpuasa daud Dan mengamalkan surat al-anam Ad 103 Seperti yang sebelumnya Pernah saya bahas ya Dan disini pun juga Ada hal yang lebih menarik lagi Yang tercantum di dalam Salah satu sabda nabi ya Nabi Muhammad SAW Yang menyebutkan bahwa Semua umatku Harus bisa Bertadabur alam Bertadabur alam itu Kita harus bisa bersahabat dengan alam Nah bersahabat dengan alam itu Kita harus mengetahui Yang disebut dengan Alamul Insaniyah Karena di dalam Alamul Insaniyah itu Bahwa semua tumbuhan Tanah Dahan Daun Buah Itu bisa berbicara Sebenarnya Makanya Ada yang disebut dengan Yaumul Hisab ya Bahwa semuanya itu Akan menghisap diri kita Kalau kita tidak bisa Bertadabur alam Atau bersahabat dengan alam Dan memahami Dalam semuanya Tentang alam Nah disini Untuk mengamalkan Salah satu doa Yang bisa berkomunikasi Komunikasi dengan alam Tumbuhan tanah dan sebagainya Ada salah satu salawat Yang sangat luar biasa Padilahnya Jikalau kita mengamalkannya Kita bisa bersahabat dengan alam Bisa berbicara dengan tanah Berbicara dengan dahan Tumbuhan dan juga buah-buahan Yaitu dengan rutin Mengamalkan Salawat tibil kulub Ini saya bicara Salah satunya ya Agar bisa Bertadabur alam dengan baik Membacakan Salawat tibil kulub Itu harus rutin Setiap pada sholat Lima waktu Semampunya Lebih banyak Lebih bagus Nah Itu kan Salawat tibil kulub Bisa nih Berbicara dengan alam Gitu ya Lalu Selain dari Salawat tibil kulub Apalagi Yang bisa Berbicara dengan Binatang Memang di dalam Keterangan Quran Surat Sabah Ayat 12 Tentang Nabi Sulaiman Alayhi Salam Yang bisa berbicara Dengan hewan Dan juga Bangsa jin Disitu pun Juga ternyata Ada di dalam Hadisnya yang disebut Dengan hadis Riwayat Ibnu Majah Bahwa Ada doa Mustajab Agar kita Bisa berbicara Dengan hewan Bangsa jin Dan angin Bahkan kita bisa Memerintah hewan tersebut Kita bisa Memerintah angin Dan juga bangsa jin Dengan rutin Mengamalkan Ayat seribu dinar Disamping Bisa berbicara Dengan jin Angin Dan binatang Disitu Ayat seribu dinar Memiliki padilah Yang sangat luar biasa Bisa Terlindung Dari marah bahaya Bisa Mendapatkan Rezeki yang Tidak disangka-sangka Dan tidak terduga Bisa Bisa dipermudah Semuanya oleh Allah Dalam segala Urusan kita Dan juga bisa Disembuhkan dari Segala macam penyakit Dan yang lebih Luar biasanya lagi Di saat kita rutin Mengamalkan Ayat seribu dinar Kita Memanggil Semut Kita Memanggil Kucing Ayam Atau hewan lainnya Itu akan Nurut kepada kita Dan disitu Kita akan bisa Memahami Bahasa hewan Semua makhluk Allah Yang Allah Ciptakan itu Mempunyai Nurani Dan mempunyai Bahasa masing-masing Jangan Sampai kita Sebagai manusia Zolim Terhadap Ciptaan Allah Manusia Punya rasa Hewan Punya rasa Bangsa jin Punya rasa Angin pun Sama Punya rasa Tumbuhan punya rasa Tanah punya rasa Langit juga punya rasa Makanya ada yang disebut dengan Rasa Kolibullah Hilazim Itu adalah Rasa semua Ciptaan Allah Yang dimana kita Sebagai umat manusia Yang harus bisa Melindungi dan merawat Semua ciptaan Allah Berarti disini Kesimpulannya Kita harus saling Menyayangi Terhadap ciptaan Allah Kita harus saling Menghormati Dan menghargai Bahkan Kita harus bisa Bersahabat Dengan semuanya Karena Dengan kita Bersahabat Dengan semua Ciptaan Allah Mereka pun Akan ikut Mendoakan kita Akan ikut Mendoakan Keselamatan kita Jangan sedikit-sedikit Wah itu ada Ular ya Kita matiin Gitu kan Walaupun memang Disunahkan Ular dan cicak itu Sunah Kalau misalkan Kita buat mati Hewan tersebut Karena takut Membahayakan Tetapi disitu Kita masih banyak Cara yang lain Tanpa harus Menyakiti Ada doanya Doanya ayat Seribu dinar Bisa kita baca Kalau misalkan Tiba-tiba kita lagi Di dalam rumah Atau lagi di luaran Tiba-tiba di depan Ada ular Jangan langsung Dibunuh Tapi kita bacakan dulu Ayat seribu dinar Tujuh kali Ular punya rasa Hewan semuanya punya rasa Disitu Dia akan Balik arah Tidak akan menyerang Makanya disini Kita harus bisa Menyayangi Diri kita sendiri Agar kita bisa Menyayangi Semua ciptaan Allah Karena kalau kita Tidak bisa menyayangi Diri kita sendiri Kita akan jahat Terhadap semuanya Apapun yang ada Kita main bunuh Seperti semut Semut itu kan Bisa dikatakan Tentaranya Nabi Sulaiman Pasukan tentara Nabi Sulaiman Banyak orang Yang tidak Mempunyai nurani Dimana banyak semut Langsung disiram Pakai Basmi semut Di saat ada semut Langsung dibunuh Nah itulah Manusia yang tidak pernah Punya hati nurani Dan tidak pernah Mempunyai rasa syukur Terhadap Allah Jangan mentang-mentang Kita manusia Lebih sempurna Dari segala Apapun Tetapi kita manusia Harusnya mempunyai Otak dan pikiran Yang sehat Banyak orang Membakar Atau menebang Pohon-pohonan Sedangkan Pohon-pohonan itu Masuk ke dalam Tumbuhan Yang mempunyai rasa Beda Beda halnya dengan Buah yang kita Manfaatkan Kita petik Kita makan Atau misalkan Untuk petani Dijual Mendapatkan hasil Yang halal Manfaat dan barokah Karena buah itu Memang Untuk dimakan Tetapi Seperti pohon-pohonan Yang ditebang Terus hutan-hutan Yang dibakar Itu kan Malu Zibrahim Menjalik ya Itu tidak Menyayangi Ciptaan Allah Yang ada Nanti malah Akan mendapatkan Azab yang sangat pedih Pentingnya kita Bisa berkomunikasi Dengan hewan Alam dan tumbuhan Juga angin Supaya kita bisa Memerintah Tentang hal kebaikan Contohnya Di saat terjadi Angin puting beliung Terus kita melihat Yang jelaskan kita Semua ketakutan ya Karena angin puting beliung itu Sulit untuk diberhentikan Kecuali atas izin Allah Allah menciptakan Manusia itu Tugasnya manusia itu Untuk berpikir Dan semuanya Sudah tercantung Di dalam Al-Quran Ayat seribu dinar itu Termasuk di dalam Quran surat At-Talak ya Disitu kita Bacakan ayat seribu dinar Memohon pertolongan Kepada Allah Agar bisa Memberhentikan Angin tersebut Karena insya Allah Saya sendiri Pernah mengalami ya Disaat ada Angin puting beliung Disitu saya membacakan Ayat seribu dinar Dengan memohon Pertolongan kepada Allah Sebanyak tiga kali Alhamdulillah Langsung bisa berhenti Seketika Semua atas izin Allah Berarti Allah subhanahu wa ta'ala Itu sudah Menyiapkan semuanya Tinggal kita Sebagai manusia itu Belajar dan berpikir Jangan mau enaknya saja Allah datangkan bencana Itu ujian untuk kita Kita harus bisa memperbaiki Nah pentingnya Berkomunikasi Dengan angin apa Di dalam kitab Yang disebut dengan Angilatul Kursi Angilatul Kursi itu adalah Berkomunikasi dengan angin Angin ada dua bagian Yang disebut dengan Angin Nuyil Yang satu lagi adalah Angin Kayulil Kedua angin tersebut itu Ditugaskan oleh Allah Untuk memberikan Peringatan kepada Orang-orang Yang tidak beriman Nah pentingnya kita Bisa berkomunikasi Dengan angin Kita hanya Cukup Membacakan Ayat seribu dinar Setiap Bada sholat lima waktu Di setiap Keseharian Selain dari Jikrullah Salawat jibril Kita dalam hati pun Jika bisa kok Berjikrullah Dengan membacakan Ayat seribu dinar Di saat ada Angin datang itu Kita akan mengetahui Terlebih dahulu Akan ada yang terjadi Apa Contoh Angin peting beliung Yang tadi saya sampaikan Itu kita akan mengetahui dulu Karena angin itu Akan berbicara Assalamualaikum Wajal Hulusi Angin itu akan datang Memberikan Peringatan Disitu kita menjawab Abazi Jangan pernah Kalau bisa Jangan pernah Untuk di wilayah ini Gitu kan Contohnya Nah disitu Akhirnya angin Akan berpindah Arah Ke arah yang lain Makanya Yuk sahabat IMP Mumpung kita Masih dikasih Kesempatan hidup Di muka bumi ini Kita hilangkan Hal-hal yang Tidak bermanfaat Tetapi kita Lakukan hal-hal Yang bermanfaat Seperti berbicara Dengan angin Berbicara Dengan hewan Hewan pun juga Bisa kok Berkomunikasi Dengan kita Justru pentingnya Manusia berkomunikasi Dengan hewan Itu apa Jangan menyepelekan Hewan Contoh kita Memelihara kucing Memelihara kucing Kita kan tidak akan Pernah tahu Kucing itu sakit Atau tidak Karena kadang-kadang Kucing itu Terlihat ya Sakitnya Tetapi dengan Suaranya kucing Dia tuh berbicara Seperti saya Mempunyai kucing Memelihara kucing Dan saya tahu Di saat kucing saya sakit Kucing saya pengen makan Kucing saya pengen keluar Jadi kita bisa Memberikan kebebasan Untuk hewan tersebut Untuk hewan tersebut Karena kita Walaupun memelihara Hewan Kita tidak boleh Terlalu mengekang hewan Karena hewan itu Cipta anak Allah Apalagi kucing Sangat disayang oleh Nabi Muhammad S.A.W. Jadi disitu Kita sangat penting Berbicara dengan hewan Dan contoh Di rumah banyak tikus Kita bilang Sama tikus tersebut Hai tikus Tolong jangan menjadi Perusak atau pengganggu Pindah Kamu ke tempat yang lain Langsung sehari itu Tikus itu akan hilang Karena barokah dan fadilahnya Dari ayat seribu dinar Jadi untuk sahabat IMP Daripada kita Nyanyi-nyanyi gak jelas Daripada kita gibah Daripada kita Mencumoh orang Lebih baik Kita isi Lisan kita Dan hati kita Dengan ayat-ayat Suci Al-Quran Kalau tidak bisa Yang panjang-panjang Jikrullah aja Keseharian dengan Kalimat-kalimat Taibah Nah lalu Bagaimana Agar kita bisa Berkomunikasi Dengan bangsa jin Sama Daripadilah Ayat seribu dinar pun Juga kita akan bisa Berbicara dengan Makhluk jin Tetapi Dengan syarat Kita tidak boleh Berprasangka buruk Terhadap orang lain Agar kita bisa Nyambung Kedalam dimensi Bangsa jin Bangsa jin Yang muslim Itu ibadahnya Lebih bagus Daripada kita Sebagai manusia Nah justru kita harus Mengikuti Contoh yang baik itu Kita bisa sharing Dengan bangsa jin Asalkan jin muslim Lalu Dengan jin kafir Apakah kita bisa Untuk berkomunikasi Bisa Karena jin kafir Itu kebanyakan Jin-jin yang disuruh Untuk orang-orang Yang Mau Zolimi Jadi intinya Kebanyakan jin kafir Itu disuruh oleh Penganut ilmu hitam Untuk Menzolimi orang Perlunya kita Berkomunikasi Dengan jin itu Di saat Jin kafir Itu datang Kita akan bisa Mengetahui Siapa Orang yang mengirim Santet ini Contohnya ya Jadi kita langsung Bisa tanya Siapa yang mengirim Santet ini Dan disitu kita Gak boleh nurut Sama jin Kita tetap harus bisa Memerintah jin Pentingnya komunikasi itu Akhirnya kita bisa Nyuruh balik lagi Itu jin kafir Supaya bisa kembali lagi Ke orang yang nyantetnya Jadi disini Walaupun Kita perlu Bersahabat dengan jin Tetapi Pengetahuan kita Harus lebih Di atas jin Agar kita Tidak diperdaya Oleh jin Karena di dalam Quran surat al-jin pun Juga kita bisa Bersahabat dengan jin Tetapi jin yang baik Yang disebut dengan Jin muslim Dan disini Kembali lagi Bahwa bangsa jin Bisa diperintah Oleh kita Untuk bisa membantu Orang lain Seperti halnya Nabi Sulaiman Al-Isalam Membangun Sebuah istana Dengan bantuan Tentara jin Kalau tidak ada Contohnya dari Nabi Berarti Kita sebagai manusia Tidak akan bisa Untuk berkomunikasi Dan bersahabat dengan jin Tetapi Karena ada contohnya Dari Nabi Sulaiman Al-Isalam Dan dari wali-wali Yang lainnya Tidak ada Salahnya kita Bersahabat dengan jin Salah besar Kalau ada orang Yang bilang Sesat Karena bersekutu Dengan jin Bersekutu itu Yang seperti apa Bersekutu itu Yang memang Menyuruh jin Untuk zolim ke orang Baru itu Bersekutu Tetapi Kalau kita hanya Bersahabat Sering dalam Perihal agama Saling tolong Menolong Kita bisa Merintah jin Untuk menolong Mengubati orang Menyuruh orang Agar bisa cepat Sampai kerjaannya Tidak ada salahnya Yang penting Dalam perihal kebaikan Jadi untuk Orang-orang Golongan manusia itu Jangan munafik Jangan panatik Jangan asal Nyebut Tapi dia sendiri Tidak mengetahui Apa arti Di dalam Quran Surat Al-Jin Nabi Wali Golongan orang Salihin Banyak kok Yang bersahabat Dengan jin Bahkan Atas bantuan Sabah biahnya Dari jin muslim itu Meringankan Pekerjaan Dari Nabi Dan wali-wali Tersebut Ya sahabat IMP Mungkin penjelasan Dari saya Cukup sekian ya Jadi pada intinya Disini Kita harus Bisa Memanfaatkan Waktu kita Selama kita masih hidup Untuk Memperbanyak Dan menggali Tentang Ilmu agama Islam yang sejati Salah satunya Penting untuk Membuka hijab batin Penting untuk Berbicara dengan Alam Bangsa jin Dan juga hewan Kita sayangi Semua makhluk Ciptaan Allah Agar kita pun juga Senantiasa Disayangi Allah Dan Selalu ada dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh